Ya, sekarang kita masuk pada halaman 7, aktivitas 4. Nah, di sini kamu bekerja dalam berpasangan, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa-apa saja pertanyaannya, nah ini ada akses dan retrieve, artinya mengakses dan mengambil. Jadi kamu periksa dan ambil kesimpulannya atau jawabannya dari cerita yang di atas ini ya, di atas ini. Yang pertama, tentang apa legenda tersebut? Kalau ini pertanyaannya itu mengarah kepada topik dari legenda itu ya, jadi kalian harus tahu apa topiknya. Cerita legenda itu tentang apa? Nah, pilihannya ada yang A, permasalahan yang dihadapi oleh Iri Miami dan Isorai di Pegunungan Kamboy Rama. Juga tidak, ini tidak jawabannya ya. Yang B, perjuangan-perjuangan dari Iri Miami dan Isorai untuk memperkenalkan dan mengagungkan batu suci, batu keramat. Juga tidak. Yang C, penemuan sebuah batu yang menandai pesta tradisional di Papua. Ini juga tidak. Yang D, itu cerita dari seorang suami dan istri dalam menghadapi atau menyelesaikan sebuah kebakaran hebat di hutan. Juga tidak. Barangkali yang E ini cerita dari seorang suami dan istri dalam menemukan batu, sebuah batu keramat. Nah, ini juga dia jawabannya ya. Yang E. Yang nomor dua. Bagaimana sifat, ciri, bagaimana bentuk orang dari Iri Miami dan Isorai ini? Jadi, bagaimana apakah dia pekerja keras atau bagaimana yang digambarkan dalam cerita tersebut. Yang pertama itu yang A, probing. Probing ini adalah suka menyelidik ya. Apakah dia suka menyelidik atau mencari tahu. Yang kedua, shameless. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu dia. Tidak juga. Ambisi, dia tidak berambisi. Self-centered, itu artinya egois. Juga tidak. Tapi hardworking ya, pekerja keras. Dia adalah orang-orang, bukan. Dia adalah orang-orang pekerja keras. Juga tidak nampaknya ya. Dia suka menyelidik nampaknya. Karena dia suka mengetahui batu itu, terus dia coba, 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 coba. Dia suka menyelidik nampaknya ya. Yang nomor tiga, batu yang digunakan selama eh, tone. Tone ini nada suara ya. Nada yang digunakan selama Tuhan Iri Wonawami menjawab pasangan itu meminta untuk menghentikan api yang terbaik dideskripsikan sebagai apakah dia wise ya, apakah dia wise-wise itu apa namanya bijak ya, bijak. Yang kedua, lenien, lunak. Yang ketiga, marah, pemarah. Nada marah. Yang ke-d, imperius. Angkuh ya. Yang E, simpatitik. Simpati, penuh simpati. Apakah dia penuh simpati? Tentu, ya. Dia penuh simpati. Nah, itulah untuk kejawaban keli ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.